Saya mau jelasin tentang Jakarta Garden City Jakarta Garden City ini merupakan salah satu proyek perumahan yang paling termasuk yang saya banyak jual juga gitu disini Jadi kalian dengerin aja tentang produknya, tentang proyeknya, tentang gimana cara jualannya, gimana tentang update-nya Saya udah bikinin presentasi, udah ada link-linknya lengkap, cara bacanya gampang maksudnya tentang ready, indent Jadi kalian gak perlu bingung kalau mau nawarin customer gitu, kalau misalnya mau nawarin customer itu gampang banget Oke, sebelum Eriksen mulai, mungkin saya mau cerita sedikit lah tentang Jakarta Garden City ini Mungkin disini juga beberapa, masih ada teman baru juga, anak-anak baru yang mungkin belum, mungkin udah pernah denger atau mungkin belum tau Atau mungkin bahkan belum pernah kesini gitu ya Mungkin saya mau cerita sedikit, sebenernya ini JGC ini udah perumahan lama lah Nanti akan detail, maksudnya diceritain sama Eriksen gitu Cuma bukan lama, maksudnya proyek ini sebetulnya gede banget 370 hektare, jadi sebetulnya banyak banget Proyek ini mungkin udah launch dari 10 tahun yang lalu, lebih gak lecennya belasan tahun yang lalu ya Iya, 10 tahun, 10 tahun Jadi setiap tahun rata-rata dia ada pasar baru Nah yang saya mau cerita disini sebenernya Ini proyek yang sebenernya dari dulu kita Elite Pro Salah satu proyek yang kita sangat, salah satunya fokus kita jualin Terutama yang di Kelapa Gading ya Karena JGC ini ya lokasinya deket memang Kelapa Gading yang kebetulan memang kita rata-rata banyak ada lokasi di Kelapa Gading juga Sudah gitu harganya pun sebetulnya masih cukup oke gitu loh Dan apalagi di semasa pandemi kayak gini sebetulnya ada promonya yang sangat-sangat menarik Nanti Erickson jelasin Nah kebetulan yang membawain hari ini juga Erickson tuh Ya menurut saya mungkin diantara semua Elite Pro Dia yang paling nguasain lah JGC ini gitu loh Karena dia yang paling banyak jualannya Dia yang paling selalu kalau ada PK Ada developer juga dia selalu ikut Dan dia juga salah satu the best penjualan waktu itu gitu loh Tahun 2000 berapa tuh Tahun 2000 berapa tuh Tahun 2000 yang 18 ya 15, 15, 16 ya Masih Ya kurang lebih segitulah Jadi waktu itu penjualan lagi sangat oke banget Dan JGC bisa dibilang naik harganya tuh udah lumayan banget Dibanding dulu Terutama kali awal-awal kita pasarin Nah sekarang nih lagi ada diskon banget nih Jadi makanya sangat-sangat menarik Waktu itu kita bahkan Erickson bisa dapet ke Eropa Dapet Honda Mobilio gitu Jadi Buat teman-teman ini peluang banget lah Buat kita bisa jualan lagi produk Kalau misalnya kita bisa menguasain produk ini Terutama Buat teman-teman yang mungkin lokasinya lebih dekat ke JGC Ataupun yang mungkin gak dekat atau jauh pun gak ada masalah Nanti Erickson mungkin kasih ada peluangnya Oke Nanti kita dengerin aja dari Erickson Oke Dan lanjut Ya Hari Ya ini saya bantu jelasin tentang Jakarta Garden City ya Jadi Jakarta Garden City ini Masih jelas kan suaranya ya Jelas jelas Jadi Jakarta Garden City ini sendiri Saya udah buatin ininya Ini link lengkap Tentang Jakarta Garden City itu Semua produknya udah ada linknya disini ya Bitly Garis miring JGC New Jadi nanti disini Jadi nanti kalian Kalau mau Bahan-bahannya Semua tinggal klik disitu Asia sebenarnya agak beda sama JGC Beda developer Beda Beda manajemen Tapi gak apa-apa Saya udah gabungin jadi satu Nanti bantu jelasin aja Nanti saya jelasin Tapi yang bagian JGC-JGC Yang bagian Asia Asia udah ada linknya sendiri-sendiri ya Nah Jakarta Garden City Kenapa sih harus jualan Jakarta Garden City Jadi Jakarta Garden City itu sendiri adalah 370 hektare Kawasan Dan dia masih Jakarta Jadi kalau kalian misalkan Customer masih mau cari rumah di Jakarta Coba deh Di sekarang ini di Jakarta Menurut kalian Ada gak perumahan yang Cluster Yang baru Sekarang masih baru Di Jakarta Yang Ada kolam Yang developmentnya Ada kolam berenang Ada cluster Segala macam Harga masih satu emang Ada gak kira-kira Coba Di Jakarta Utara Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan Saya rasa sih Yang Pengembangan skala kota sih Udah gak ada ya Udah pada laku semua gitu loh Paling ada Paling sisa-sisa doang Gitu loh Paling juga Cuma yang ada Kecil lah Kayak model Sedayu City pun udah mahal banget Itu pun kecil Nah Contohnya Citra Citra juga Udah gak banyak ya Itu pun juga mahal Ukuran 5x15 aja Udah 2M Jakarta Garden City Itu 370 hektare Dan masih Jakarta Jadi inget Ini masih Jakarta Bukan Bekasi Nah Dia udah punya banyak Akses Aksesnya ada Akses Aksesnya ada Akses Jalan Dari Kelapa Gading pun Udah ada tembusan Lewat Sedayu City Terus lewat Tipar Cakung Itu deket banget Bener-bener Saya pergi pun Cuma 10 menit Sampai 15 menit Dari Kelapa Gading Ke Jakarta Garden City Nah Akses itu juga Udah ada Namanya Halte Busway Halte Buswaynya Dari Jakarta Garden City Jadi semua Udah lengkap tuh Mau tol Tol yang Tol yang Ke arah bandara Udah ada Tol yang jor Pun udah ada Keluar exit Cakung Timur Yang ke arah bandara Pun udah Extensionnya Udah nyambung Dari tahun 2018 Nah Jadi enak banget lah Dulu kalo jualan ke JGC Orang bilang Jauh 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 Kalo sekarang Udah ada tol Gak jauh lagi Jadi deket Gitu Kalo jor itu Mungkin tambahin nih kali ya Kalo jor itu Biasanya nyambungnya Bisa ke Cikampek ya Ke Cikampek Ke arah Bekasi Cikampek Jakarta Selatan Ke Pondok Indah Jadi Sebenernya kalo orang Nyari di Jakarta Selatan Sebenernya Timur sama Selatan Sebelahan doang Gitu Dan Selatan itu udah mahal Jadi orang-orang tuh Cari Pasti rata-rata Ke Timur Kalo misalkan Mau nyari yang masih Affordable Harganya Tapi misalkan JGC ini Timurnya tuh Memang Timurnya tuh Deket sama Utara Utaranya Kelapa Gading Kelapa Gading itu Jakarta Utara yang Lebih deket Memang ke Arah Timur Dibandingkan Kalo PIK kan Utaranya Utara Barat Gitu ya Nah Nah saya jelasin sedikit ya Tentang side plannya Jadi Jakarta Gading City itu 370 hektare Orangnya gak kecil Jakarta Gading City itu 370 hektare Ya Nah 370 hektare Tahap pertama Itu yang Liat yang sebelah kanan Sebelah kanan Kasia Lantana Lantana Alamanda Zebrina Ini udah dimulai Dari 10 tahun lalu Dari Eh 13 tahun lalu lah 2007 Itu udah laku semua Udah laku semua nih Udah punya orang semua nih Ya Nah Debanyan juga udah jadi Palm Spring juga udah jadi Jadi yang di tahap sini tuh Rata-rata Hampir semua udah punya orang semua Yang tahap Satu Kita bilangnya Palm Spring masih ada 2 unit Apa 3 unit Bisa dijual Nanti saya jelasin Di itu Nah The Walk Ruko pun gak banyak Ruko The Walk nih udah jadi Udah punya orang semua The Boulevard udah jadi Udah punya orang semua Nah Disini tuh Di Jakarta Garden City Itu ada namanya Anchor Tenant Anchor Tenantnya itu Ada Ion Mall Udah jadi Yang ada Biang Lalanya Ya Terus ada Ikea Ikea juga ada pembangunan Lalu depan Kira-kira udah jadi Ada Food Garden juga Ada Pit Zahat Sama McD Di sebelah sini Nah Maya Pada pun juga Maya Pada juga lagi Di Segera Itu Future Nah tahap 2 Ini yang paling banyak dijual Yang kita bakal fokusin Di tahap 2 ini Adalah di Sini Mississippi udah punya orang semua Thames juga udah punya orang semua Jadi yang masih ada apa Satu Cluster Sinano Dua Cluster Mahakam Baru Sisa-sisa unit Di Lasen dan Yara Nah kalau di tahap 3 itu Lake Garden itu adalah Asia Yang 70 hektare Asia Asia sendiri itu Hong Kong Land Astral Land Sama Modern Land Nah Asia itu Manajemennya udah beda Jakarta Garden City Makanya promonya pun beda Nanti saya jelasin tentang promonya Ya Nah ini Jualan Jakarta Garden City Itu ingat aja Kita harus jelasin tentang Rumah satu-satunya di Jakarta Itu yang masih Ada Harga satu Satu eman Tapi sistemnya Cluster Sistemnya Cluster Rumahnya masih Luas Tanahnya ya Tanah itu di Jakarta Garden City Paling kecil itu 5x15 Sinano Tapi yang rata-rata itu 6x15 Jadi tanahnya itu Masih layak banget lah Nah Terus juga Jadi KTP masih di Jakarta ya Kalau beli rumah di Jakarta Gubernurnya masih Anies Baswedan Belum banten ya Belum berkasih Jawa Barat Bukan yang lain Jadi Ion Mall Ikea Ion Mallnya sendiri Termasuk Ion Mall yang Kedua kan setelah DSD Dan Ion Mallnya itu bagus Kalau pernah main kesana Sudah ada biang lalaknya Bahkan ada main skinya juga deh Kalau gak salah itu Termasuk yang gede lah Ion Mallnya Saya sih gak pernah pergi kesana Karena gak ngedate kesana gitu ya Mungkin ada yang udah pernah ngedate kesana Jadi lebih tau gitu ya Nah Ada Siapa tuh maksudnya Lu Jawa JGC gak pernah ke Ion Mallnya San? Gua pernah ke Ion Mall Cuma maksudnya gua gak Gua gak Gak main ski lah Disitu main biang lala Gua gak gitu lah Ya kan Gak ada temennya soalnya Emang ada ski ya? Sebelah mana-nya? Di dalam ya kok Ada Ada kan Drey? Ada Sebelah mana? Di dalam Lantai Lantai dua Lantai dua kalau gak salah Oh iya iya Itu baru-baru Ada Nah Ya memang banyak tau gitu Cuma Makanya saya kasih tau Nah makanya banyak banget orang yang sekarang dulu tinggal di JGC Gersang Gak ada mall Gak ada refreshing Sekarang semua udah lengkap Mallnya ada Ada Ikea Bentar lagi Ya ini udah jadi namanya kota mandiri sendiri Kayak gua tambahin dikit Mengenai Ikea ya Maksudnya Ini Ikea juga kalau gak salah yang kedua di Indo ya kan Yang setelah alam sutra kan Bener gak? Sejauh ini di Indonesia baru di alam sutra doang kan Iya Nah kalau temen-temen baca kemarin sempet Ikea itu Kemarin PSBB pun lagi rame banget loh Bener gak? Sampai sempet di protes Kalau selahirnya Ikea sempet Kemarin sempet Berhenti di bawa PSBB Kenal dulu Karena terlalu rame apa gimana Jadi Saya rasa sih Ini Ikea ini ketika nanti jadi sih Pasti akan jadi Magnet banget lah Buat di daerah apalagi kan Jakarta Timur nih Sedangkan kalau alam sutra kan tuh Di barat banget loh Daerah sana Jadi orang-orang yang daerah pusat ke timur Utara misalnya daerah orang Kelapa Gading Sunter, Kemayoran Pasti Kalau mau ke Ikea Larinya pasti ke JGC sini sih Menurut gua Jadi Harusnya ini bakal jadi Ion Mall sama Ikea ini bakal jadi Apa ya? Gulanya lah buat Bener-bener nanti bakal ngeramein Ikea sih sih Gitu lanjut Ini rencana kapan Ikea mulai aktif kapan? Aktif itu sih Kemungkinan harusnya sih tahun depan ya Harusnya Soalnya sekarang Soalnya sekarang udah pembangunan Dan walaupun kayak gini pun masih pembangunan Gitu Kalau kita jualan di Jakarta Garden City Memang lebih banyak fokus ke rumah ya Karena apartemen tuh cuma ada satu Kleon Park Dan Kleon Park sendiri Ya unitnya udah gak banyak juga sih Jadi 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 Beda lah promonya Kita fokus ke yang rumah aja dulu Gitu Fokus ke yang rumah Nah 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 ini promonya nih Promo yang Jakarta Garden City nih Ya Ini yang promo lagi gila-gilaan banget Oh Sata beli lagi Gila-gilaan banget Kenapa saya bilang gila-gilaan banget? Jadi ada dua nih Ada rumah ready Ada yang rumah ready Ada yang rumah indent Nah kalian Apa Diskonnya ini Itu diskon yang Seumur-umur Baru Pertama kali Ada Segede ini Dan ibaratnya Harga dulu Launching Sama harga yang Setelah diskon ini Mungkin bisa dibilang Beberapa unit Lebih murah Harga diskon ini Daripada harga launching Dan udah jadi lagi Oh ya Udah jadi Gak nunggu Lebih murah lagi Kayak contohnya Rumah ready Sinano Diskon 20% Ya Nanti Kita lihat Harganya gitu ya Mungkin Kita cerita sedikit Mungkin dulu Jaman sebelum corona Apalagi mungkin Beberapa tahun yang lalu Kita kalau mau closing aja Minta diskon 1-2% aja Kayaknya susah banget Bener gak? Jadi gini Waktu tahun 2014 2015 Itu Jangankan Minta diskon Jangankan ada diskon Diskon gak ada Sama sekali Ya Jadi gak bisa Minta diskon Setelah itu Setelah corona Karena paling mentok Diskon itu 2% Atau 3% Itu pun cara bayarnya Gak bisa nego-nego Gitu ya Jadi Paling hebat 2% Atau 3% Bayangin Sebelum corona Dulu launching Dan bahkan ini Udah jadi Siap huni ya Ya Bahkan ini Udah jadi Siap huni Bayangin ya Nah Kalau kayak Rumah ready Palm spring Itu bisa 30% Ya Cuffling Bisa 29% Cuffling Palm spring Itu tapi ingat ya Cuffling yang dimaksud Di jara Palm spring ini Ada yang ada di Price list Cuffling Artinya memang Dia ditujukan Untuk cuffling Kalau cuffling Yang si nano Ini kan 33% Itu cuma yang cuffling Yang hook Khusus si nano Aja ya Khusus si nano Itu cuma yang hook Kalau yang badan Itu cuffling Siap bangun Itu 20% Diskonnya Jadi kalau yang lain Tinggal lihat Price list Aja lah Gampang kok Lihat price list Tinggal Hitung diskon Simple Tapi kalau khusus si nano Jangan sampai salah Kalau cuffling KSB Namanya itu 20% Kalau cuffling yang 33% Ini yang hook Jadi Yang kalian perlu tahu Cuma Itu aja Kalau soal cuffling Tapi kalau soal Inden Inden atau ready Yang ready Diskonnya gede Malah ini mau ngabisin unit Kalau Saya mau nanya nih Ini aneh ya Maksudnya kan logikanya nih Ini kan produk ready Sama indent Malah lebih banyak diskonnya Yang ready gitu loh Padahal kan logikanya kan Kita kalau sebagai pembelikan Lebih enak pasti udah Jadi yang siap kuni gitu kan Malah ini diskonnya lebih gede Kenapa ya? Satu Karena dia Mau ngabisin unit Dua Cara bayarnya tuh Harus keras Atau KPR Express doang Gitu Kalau untuk mendapatin diskon ini Jadi intinya Developer nih lagi butuh Duit cepat lah Gitu kita sebutannya Developer lagi butuh Ini rumah ready pun rumah baru kan ya Belum pernah ditempatin sama sekali kan Masih bener-bener Masih grass kan baru kan Masih grass Kalau saya sih bilang Kalau saya Bilang Fokusin kemana Fokusin ke yang rumah ready Si Nano Karena rumah ready nya masih ada Dan diskonnya gede banget Itu murah banget Dan show unit pun ada Rumah ready palm spring Itu cuma Kalau rumah ready palm spring Diskon 30% Itu yang di campaign Diskon sampai 1,7M Itu yang ini Rumah ready palm spring Karena kenapa Tanahnya gede banget 14x20 Palm spring ada 1,7M Diskonnya Sampai dengan 1,7M Jadi harganya 5M Harganya 5M Dipotong 1,7M Jadi harganya 3,3M Gitu Tapi dia sebenarnya Bangunan yang lebar 7 Bukan bangunan yang lebar 10 Bangunannya kecil lah Tapi tanahnya gede Intinya gitu Jadi kalau di campaign Diskon 1,7M Nanti itu Nah tapi kalau kalian Menurut saya Kalau orang-orang investor Cocok ambil rumah ready Si Nano Atau cufflink Ingat cufflinknya Lagi murah banget Jadi mereka Ambil cufflink Diskonnya gede banget Lihat aja tuh 28% 29% 33% 19% 20% Wah Luar biasa banget Justru kalau yang Inden Malah sebenarnya gak gitu gigit ya Inden Sinano 7% Nah fokusin sama Menurut saya Ya kalau Inden Fokusin sama ya itu Empat ini doang Sinano Mahakam Yara Lasin Karena memang unitnya Tapi unit paling banyak Itu Inden Cuma di Sinano Dan Mahakam Ya Nanti ada pertanyaan Ada pertanyaan Di compile aja ya Digabung aja ya Nanti ya Saya cuma jelasin sedikit aja Tentang Pomo Uminya aja Ruko yang masih ada tuh Ruko New East Sama Ruko Savoy Cleon kayaknya udah gak ada deh Cleon kayaknya udah habis Ya New East sama Savoy itu Inden Nah Savoy termasuk yang Hot juga tuh Karena 1,7M masih bisa diskon 19% Gitu New East juga Bisa diskon 19% Wah Sebelum Corona Gak ada tuh Diskon segede ini Gitu Jadi yang beli sekarang Itu lagi untung banget Ya Nah Produk yang dijual di JGC Itu ingat aja Cuma ada 4 Tipe Ada 5 sebenarnya Sama apartemen Tapi apartemen yaudahlah Gampang lah Nanti aja Fokusin sama 4 Ini aja Rumah ready Rumah inden Ruko Sama covering Kok ada yang tanya Atau nanti aja Sama sekarang Boleh Boleh Si Kovin tanya Harga pasaran Permeternya berapa Harga setelah diskon Permeternya berapa Jadi customer tahu Murahnya seberapa Murah Oke Saya jelasin Saya ambil contoh ya Yang unit Harga Lebar 6 Di Sinano Itu adalah 1,8 Harga cashnya 1,8 1,8 Diskon 20% Ya Diskon 20% Diskon 20% Itu jadi Harganya 1, Dipotongkan 360 juta Ya Jadi harganya 1,45 Anggaplah 1,45 Dibagi Dibagi 6 x 15 90 Berapa tuh Berapa tuh Coba dihitung Kalkulator Berapa berapa 1,45 Di rumah ready ya 1,8 Harganya 1,8 Ya Dipotong 20% Jadi 1,45 Kurang lebih Kurang lebih ya 1,45 Di itu Ukuran 90 meter persegi Jadi Kalau dibagi 90 aja Berarti Berapa tuh Nggak 13 jutaan ya Harga per meter ya Belum kurangin TPN dulu Nggak 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 usah Nggak usah Langsung aja 1,440 Ragi 90 16 juta 16 juta Nah Cuma kalau untuk Benar-benar harga Cuffling Kan Ada Cuffling Siap bangun Itu harganya 5 x 15 Itu harganya 1,2M Ini Cuffling nih Ini Cuffling Cuma tanah doang ya 1,2M Diskon 20% Itu jadi 960 juta Jadi 960 juta Dibagi 75 Itu harga Benar-benar Cufflingnya JGC Cuffling Sinano Coba di hitung 960 12,8 juta 12,8 juta Ya Jadi harga Kalau benar-benar Permeternya Itu cuma 12,8 Kalau kita Keluarin PPN Berarti Sekitaran 10 jutaan Oke Kalau saya lanjutin Pertanyaan Alvin Erickson Misalnya gue nanya nih Kenapa saya harus Beli JGC Sedangkan Itu kan sebenarnya Lokasi juga Nggak jauh dari Kelapa Gading Kenapa saya Nggak beli Kelapa Gading aja Kenapa saya harus Beli JGC Lebih murahkah Atau gimana Jauh Pasti jauh lebih murah Kenapa saya bilang Jauh lebih murah Satu Rumah Dua lantai Atau rumah Yang udah Tiga kamar Lebar 6 6 x 15 Sekarang 1,45 Ya Baru loh Ready loh Sinano ya L6 Ya Secondnya aja 1,5 Sampai 1,55 Itu udah murah Secondnya Ukuran 6 x 15 Jadi sekarang ini Primary jauh lebih murah Dibandingkan second Di sana Di Jakarta Garden City Di Kelapa Gading 1,8 Baru dapet rumah Satu lantai Dan rumah tua Mesti direnof Ukuran 6 x 15 Jadi artinya 1,8 Kita baru dapet Rumah tua Dan kita harus Renof lagi Itu satu lantai Gitu Dibandingkan kita dapet Di Jakarta Garden City Itu udah dapet rumah baru Siap kuni Langsung tinggal Jadi kalau di Kelapa Gading Beli 6 x 15 Rata-rata Hampir 2 M 20 juta Jadi 20 juta per meter Di Kelapa Gading Hampir 2 M lah ya Kalau ngomong bangunan Dan itu pun bangunannya jelek Dan tua pasti ya Dan harus butuh direnof ya Ya Dan lagi Banjir Kalau Kelapa Gading Di Jakarta Garden City Itu gak banjir Kemarin itu sempet Sempet ya Memang sempet banjir Itu yang banjir itu Gak banjir di klaster loh Itu cuma banjir Di luarnya doang Yang jalanan umum Dan itu pun cuma Berapa jam hilang Gitu Jadi Jakarta Garden City Itu gak banjir Ya Nah kalau rumah ready Ada L6 L7 Sama L10 Saya udah siapin nih E-brosurnya PL-nya Tinggal di klik doang Itu semua Diskon Tinggal dari PL Kali diskon Langsung jadi Ketemu harganya Gampang banget Ini saya udah siapin semua nih Yang Palm Spring Mississippi L8 Tinggal di klik doang Nanti kalian Saya share PowerPointnya Kalian tinggal klik doang Kalian mau nawarin yang L8 Tinggal di klik Kalian mau nawarin yang Palm Spring Tinggal di klik Mau lihat yang Sinano Tinggal di klik Ya Jadi ingat Yang rumah ready Itu cuma ada di Sinano Palm Spring Sama Mississippi Cuma ada tiga Tapi Mississippi Lebar 8 Itu gak ada Promo diskonnya Jadi fokusnya di Sinano Sama Palm Spring aja Kalau rumah ready Tadi ini ada pertanyaan gak? Ini chat Enggak Kok mau tanya Itu promonya Sampai kapan ya? Promo diskonnya? Sampai waktu yang Tidak ditentukan Kalau dia bilang Stop ya stop Jadi belum tau Sampai kapan Ya belum tau lah Sampai kapan Enggak tau promo Bulan ini doang Nanti bulan depan Enggak ada lagi Enggak tau juga ya Tapi sementara sih Bulan ini sih Updatenya itu Promonya Ya jadi Promo diskon ini Kalian pasarin aja Kalian bisa juga Bikin campaign Apa namanya Bikin campaign Memang langsung Pasang harga setelah diskon Atau campaign Harga Diskon 20% Gitu di judulnya Bisa juga Tapi menurut saya Kalau kalian mau Dapetin customer Kalian pasang Di marketplace Marketplace Itu harga langsung 1,45 Gitu loh Harga Sudah diskon 20% Harga lebih murah Dari launching Rumah ready Gitu Ya Oke Oke saya lanjut ya Nah Ini cara bayar Rumah ready Tapi kalian Gak usah lihat Yang disini Kalau kalian Mau Apa Kalian lihat Yang disini Jadi kalau untuk Untuk yang Ikut promo Ikut promo diskon Itu cuma KPR Express Dan KPR bertahap Dan cash keras Cash keras itu Boleh dicicil Tiga kali Jadi ingat loh Yang boleh Nah diskon itu Cuma yang Cash keras Sama KPR Express Kalau yang KPR 1 Yang DP Dicicil Itu diskonnya Gak bisa Segitu Ya ini kalian Catat nih Biar kalian ingat Jadi Kalau kalian Jelasin ke customer Kalian nanti Paham Gitu Dicatat Jadi kalian Paham Ya Memang ini Ada cara bayarnya Kayak gini Cara bayar ini Boleh gak kita Pakai ini 12 kali Atau misalnya KPRnya DPD cicil Ya boleh Cuma diskonnya Gak segitu Diskonnya berapa Yang harus ditanya Tapi yang masuk Diskon promo itu Adalah Cash keras Atau KPR Express Ya Tiga bulan Bunas Nah Untuk Rumah Inden Termasuk Kavling Saya udah Nanti Nanti ada PDF lain Habis ini Jadi Gak apa-apa Lihat aja dulu Ya Nah ini tinggal Diklik-klik doang nih Ini semua Yara Mahakam Lassen Itu Sinano Di luar PL ready Itu semua Saya udah Bikinin link Apa Saya udah Linknya satu-satu Itu Yang gak ready nih Jadi Inden 24 bulan Atau Kavling Kavling kan Kavling tinggal Lihat promo yang tadi Diskonnya berapa Lihat Cash keras apa Diskonnya berapa Ya Nanti ada PDF satu lagi ya Jadi Biar kalian paham Tapi ini Ini nanti Saya share Jadi kalian mau jualan Kalian tinggal Lihat ini doang Tinggal klik-klik Kalau kalian bingung Gitu ya Ingat Rumah yang inden Itu Yara Mahakam Lassen Dan Sinano Di luar PL ready Yang ready cuma Tiga Sinano Mahakam Mississippi Lebar 8 Ini cara bayarnya Nah ini cara bayarnya Kalau cara bayar Kalian tinggal baca kok Tinggal baca Bisa 6 kali Bertap 12 kali 24 kali Atau KPR Express DP-nya bisa dicicil 4 kali DP 15% bisa dicicil 14 kali Ini kalian Tinggal baca aja lah Mudah sekali Nah Ruko pun Saya udah bikinin Nah sebentar Sebentar ya Sebentar Saya share dulu Yang promonya ya Biar kalian Sebentar Kalau yang masih bingung Ada pertanyaan Boleh drop Tanyaan di Ini ya Chat ya Nah Ini ada 2 PDF Tentang program May Ya Nanti Ini ada 2 PDF Tentang program May Ini yang Program regular Oh kok Begini ya Kelihatan gak sih Ininya Kelihatan Full screen aja Full screen Full screen tuh Caranya pencet apa ya Itu tuh Yang tengah tuh Ini View 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 dimana View Iya itu Full screen Full screen Yang dibawah Ini Ya Nah ini update Program May 2020 Kok di handphone Oh iya Nah Ke update gak sih Ininya Screennya Udah kok Nah Rumah ready stock Discon sampai dengan 1,6M Cuffling Discon sampai dengan 1,7M Maksudnya apa sih Ini yang saya bilang tadi Palm spring Discon sampai dengan 1,6M Kenapa dia Disconnya tuh 5M Eh dia harganya 5M Discon 30% Sampai dengan Jadi Cuma 3,3M 3,4M Ya Kalau yang si Nano Disconnya sampai dengan 340 jutaan lah Gitu Untuk yang rumah lebar Eh 360 jutaan tuh Untuk yang lebar 6 Gitu Makanya lebar 6 Udah gak banyak lagi Gitu Kalian jualan Nah Cuffling 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 juga termasuk Disconnya gede banget Gitu Karena kenapa mereka Butuh duit Ya Mereka lagi butuh duit Cash Nah Ini yang tadi Saya kasih lihat Yang Promo-promo Disconnya Kalian tinggal lihat Ininya Nah Ini Untuk yang promo Promo tadi Promo-promo yang tadi Itu kalian harus Ngikutin term yang disini Jadi dalam 3 bulan tuh Harus lunas DP nya 2 kali Dicicil Sisanya 80% Di bulan ketiga Gitu Atau KPR nya DP 20% 2 kali Sisanya 80% Jadi kalau kalian Mau ikut Promo diskon Harus Cara bayar Yang ini Gitu ya Di luar dari Cara bayar ini Bisa diskon Gak bisa Tapi diskonnya Gak segede itu Berapa Nanti Mesti dihitung Ya Sama Adminnya Disana Oke Jadi Panduannya tuh Ada disini Ya Nah Ekstra bonus tunai Jadi Kalau kalian closing Lewat Booking online Itu nanti Dapat tambahan 2 juta Ya gimana Itunya Nanti tanya aja Ke Aldo Gitu ya Ini ada nomor WA nya Si Aldo Admin Admin ya Jakarta Garden City Ini di luar Dari bonus-bonus Ya Nah Closing fee Standart Kalau kalian Nggak ikutin Program Kalau kalian Nggak ikutin Program Itu Closing fee Standart Seperti ini Contohnya Artinya Nggak ikutin Program Itu adalah Kita jualan Yang nggak ikutin Diskon Dan lain-lain Yang nggak ikutin Term of payment Yang spesial Tadi Ya dapatnya Kalau 2,5M Baru 5 juta Perkelipatan Kalau tiap 12,5M Baru 50 juta Ya Tapi nanti Untuk yang Program khusus Tadi Program yang promo Itu nanti Ada closing fee Sendiri Jadi yang ini Nggak berlaku Ya nanti Saya kasih lihat Ya Cash reward Untuk Sales agent Tiap 5M Dapat 10 juta Jadi kita Contoh ya Kita contoh Kita jual 3 unit rumah Sampai 5M Itu udah dapat Tambahan lagi 10 juta Di luar Closing fee Di luar Di luar Dari Apa namanya Komisi Untuk agent sendiri Semua full ya Kalau ini Untuk agent sendiri Ini juga untuk agent Tapi ingat Kalau yang program Nanti ada khusus Ya Nggak ikutin di sini Ya Kalau yang program Nanti nggak ikutin di sini Ini program standar Ya Untuk Untuk prinsipal Kantornya pun Juga tiap penjualan Total timnya 7,5M Dapat 15 juta Di luar Dari yang lain-lain Ini beda-beda Semua Cash reward Untuk sales agent Udah ada tulisannya Closing fee Ya Nah Untuk agent Tiap penjualan Sampai 75M Bisa dapet HRV Ya Tiap agent Bisa jualan Sampai 100M Bisa dapet BMW Nah Top Kantor ini juga Kantor yang top-topnya 10 kantor Bisa dapet bonus Jalan-jalan Ke Skandinavia Nah Tapi Kalau untuk yang ikut program Program Itu ikutnya Nggak ada yang ini Maksudnya Ikut CF-nya Bukan yang tadi Untuk program diskon spesial Untuk program diskon spesial Ya Kalian tiap closing Yang diskon spesial yang tadi ya Yang ada diskon A Diskon 20% 30% Cara bayar 3 kali ya Cuma KPR Express Atau cash crash Booking fee 1 unit Ya Setelah dia DP 10% Dan PPJB Langsung dapet 25 juta Di luar dari komisi Komisinya berapa sih 2,75% Jadi boleh dihitung Udah tuh Boleh dihitung Jadi selain ini Yang tadi-tadi disebutin Lo sebutin Dapet juga Nggak dapet Kalau yang tadi Udah ya Mohon nanya dong Ini satu unitnya Omset berapa ya Nggak usah pake Omset Maksudnya Kalau lu punya Minimal 1M 2M Nggak ada Langsung Pokoknya closing Satu unit Nggak usah Nggak usah Pokoknya yang tadi Pokoknya yang tadi Pokoknya yang tadi Di table diskon Yang di diskon spesial itu Lu orang closing Jual satu unit aja DP 10% Dan dia PPJB Lu langsung dapet 25 juta Kalau DP aja PPJB udah langsung Belum akat loh Belum DP 10% Belum akat udah keluar 25 juta Udah keluar 25 juta Kalau udah Kalau udah 20% Kalau udah 20% Udah PPJB Udah bisa klaim komisi 2,75% Kita kalau closing 1,45 aja Itu seingat saya Harga 1,45 Itu udah hampir 40 juta Gross komisiennya Itu tinggal Pembagian masing-masing Tinggal kalian hitung aja ya Pembagian masing-masing Jadi hampir 20 juta lah Gitu Jadi kalau kalian Closing satu unit aja Dapat Anggeplah Misalkan dapat Bersih-bersihnya 18 juta Tambah 25 juta Itu udah bersih Jual yang lebar Paling kecil loh Lebar 6 Dan rumahnya udah ready Gitu Jadi closing satu aja Bisa dibilang Komisinya 40 jutaan Bersih ya Termasuk closing fee Sama Udah net komisi Anggeplah 40 juta aja Anggeplah kita dapat 20 juta 20 juta Berarti tambah 25 45 ya Berarti ya Berarti ya Satu unit termurah Satu unit termurah Tapi gak sebelesai Sampai situ doang Ya Gak selesai Sampai situ doang Rumah ready Dapat tambahan lagi 5 juta Setelah booking fee Langsung Tanda tangan SPR Langsung dapat 5 juta Booking fee doang Langsung dapat 5 juta Ya Booking fee Dapat langsung 5 juta lagi Ya Yang inden 10 juta Kalau yang inden 10 juta Yang ruko 10 juta Jadi yang inden Dapat 25 juta Dapat gak Kalau inden Ikut promo Program yang tadi Program diskon Dapat Dapat 25 juta Jadi 25 tambah 10 35 loh Betul 25 tambah 10 35 Tapi inget ya Promonya kan Diskonnya beda-beda loh Diskonnya beda-beda Contoh Diskon yang Sinano ready 20% Tapi kalau inden Cuma 7% Jadi bayangin Kita jual harga 5x15 Itu harganya Sekitar 1,6 Diskon 7% Sama jual yang ready 6x15 Diskon 20% Lebih murah yang ready Diskon 20% Dibandingkan yang inden 5x15 Gitu Jadi Memang mau ngabisin unit Gak bisa ngomong Gitu ya kan Tapi kalian Pokoknya jual yang manapun Ikut promo diskon Tapi inget Cara bayarnya Harus cash keras Atau yang KPR Express Gitu ya Itu langsung Dapat Ini semua Ready Dapat 5 juta Booking fee Tanda tangan Saya gak tau ya Dapat lagi gak Yang booking Booking online Dapat 2 juta itu Mungkin dapet ya Kalau dapet 2 juta Tambah 5 juta 7 juta 7 juta Tambah tadi 45 juta Udah 50 juta Woy Jual 1 unit Gitu Bayangin Itu bersih loh Unit termurah Unit termurah Unit termurah Jual 1 unit Dapat 50 juta Gila Dimana lagi Rumahnya udah ready Murah lagi rumahnya 1,45M Doang Gitu Ya Nah Oke Masih ada gak sih Bentar Ada pertanyaan gak Nih temen-temen Soal komisi nih Wah Erickson Minta nanya nih Komisi di awal Ini Enggak lah Komisi di akhir Cen mau nanya dong Bukan ada komisi Tapi sekarang Harga sewa Kalau ini investor beli Terus dia mau nyewain Itu berapa ya Per tahun gitu Yang ukuran berapa nih Oh Yang 615 lah Yang makin cil Cen 615 615 Kalau kalian Sewain dengan harga 30 juta Sampai 35 juta Itu cepet banget deh Kesewanya 30 juta Pasti langsung Kesewa 33 juta Juga 32 juta Juga pasti Kesewa Itu kosong ya Kosong Tapi normalnya 3540 ya Cen ya Ya normalnya 3540 Kalian Luka 35 juga Pasti Kesewa kok Mungkin disewain bulanan Masih minimal tahunan Dan Kalau misalnya rumah Biasanya disewainnya Gak kosong Cuma mungkin Lebih ke capital gain Jadi sebenarnya Kalau kita mau nawarin Ke investor Ibaratnya bu Lu beli sekarang Ini kayak beli waktu 3-4 tahun yang lalu Bener gak Cen ya Ibaratnya Kalau lu beli 3-4 tahun lalu Harganya segini loh Dan ini bahkan Udah jadi Lu bisa langsung sewain Ibaratnya Kalau lu dulu Beli 3 tahun yang lalu Kan masih masih inden Bener gak Cen Belum bisa disewain dong Bener Masih 2 tahun gitu loh 2 tahun tuh Pasti minimal nganggur dulu Belum bisa disewain Sedangkan sekarang Lu beli sekarang nih Hemat waktu Duit Lu kemarin Lu gak kasih developer Lu duitnya masih dulu pegang Sekarang lu Bayer ke developer Dengan harga 3-4 tahun yang lalu Dan lu Bahkan unitnya udah ready Lu bisa langsung sewain Dapet duit lagi Ibaratnya gitu sih Ben Kalau gue mungkin Lebih ke capital gainnya Mungkin yang akan Lebih menarik Kalau di JGC ini Karena Satu di siton Terus kedua rumah Kalau rumah itu Biasanya lebih berasa Di capital gainnya Karena kalau misalkan Sewa mungkin Ada Tapi Anggap bonus lah Karena sebenarnya Gak seberapa gitu loh 35 juta Misalkan Kalau misalkan harganya Satu setengah M Berarti kan Berapa tuh 2,5% ya Kurang lebih ya Returnnya Masih lumayan Tapi memang Kalau rumah Rata-rata segituin Kalau apartemen kan Bisa 5% Sampai Mungkin ada Tapi kalau rumah Memang pasti Rata-rata Kayak gini Cuma mungkin Lebih tekeninnya Ke capital gain sih Bener gak Pak Erickson Bener Jadi gini Yang bener Pak Antoni bilang Kalau kalian jualan rumah Sama kalian jualan apartemen Itu adalah Dua hal yang berbeda Satu Jualan rumah Itu Orang yang Kita bilang adalah SHM Umurnya tuh Gak ada Umur lagi gitu Kalau apartemen kan ada Umurnya Maksudnya HGB 25 tahun Perpanjangan-perpanjangan Kalau SHM tuh gak ada Perpanjangan-perpanjangan lagi Nah kedua Memang ada perbedaan Kalau untuk disewakan Disewakan itu Kalau saya perhatiin Ses Dari dulu suka Hitungin ya Kalau rumah Itu 2-3% Paling hebat Disewakan Pertahun dari harga jual Tapi kalau Apartemen itu Bisa sampai 5% Sampai 10% Tergantung harga Cuma Makanya Kalau orang untuk investasi Kalau rumah itu Ngincernya capital gain Apalagi dengan harganya sekarang Itu dulu 2016 Harganya segini 1,45 Itu belum jadi In then 2 tahun 2018 baru jadi Harganya 2018 Apa 2018 udah jadi Harganya udah nyantuk 1718 Sekarang harganya 18 Ya Dibeli dengan harga 1,45 Berarti diskonnya Kayak harga 4 tahun lalu Tapi kalau kalian jual Sekenderinya Gak mungkin drop dong Sekenderinya Nah secondary Minimal-minimal Jelek-jeleknya Kalian jual 1,7 Itu udah untung 300 200 jutaan Atau 300 jutaan Sekali beli Jadi dengan Dibeli sekarang Setelah selesai pandemi Itu dibeli Eh dijual Itu Udah untung Kayak contohnya apa Secondary market Di Jakarta Garden City Itu harganya 1,55 Sampai 1,6 Ukuran 6 x 15 Itu orang yang udah beli Rumahnya dari tahun 2010 2012 Ya 2012 2014 Jadi Jual 1,5 1,6 Kalian beli sekarang Harga 1,45 Kurang murah Apalagi Lebih murah Daripada harga Secondary nya 100 juta Sampai 150 juta Jadi malah sekarang Primary beli developer Lebih murah Dibanding beli second Primary lebih murah Dibanding secondary Dan kita sebagai agent Kita jualin primary Komisinya pasti Dijamin jauh lebih besar Karena kalau kita jual second Komisinya rata-rata 2% ya 2% Sedangkan ini Kita kalian jual aja Baru booking fee aja Udah dapet duit ini 5 juta 10 juta 10 juta 5 juta Belum lagi Setelah di ADP Kalian dapet lagi Closing fee lagi 25 juta 25 juta Dan nanti Setelah dia 20% Dapet lagi Komisi 2,75% Menjawab gak Pak Jaswin? Ada namban gak? Ada mau nanya lagi? Menjawab 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 ya Ada mau nanya lagi? Berarti kalau dia mau jual lagi Mungkin butuh waktu lah ya Kapital Gini ya Setahun lagi Kalau Kapital Gini udah pasti Gak mungkin bisa langsung jual sekarang ya Maksudnya Pasti butuh waktu lah Tapi kalau menurut gue sih Ya bilang gini Ibaratnya sekarang nih Harga spesial Corona lah Kalau Pasti deh coba tanya deh Ke investor Masih mereka banyak yang nanya Ini harga Harga khusus Corona nih gitu Jadi Bener-bener Ya ini saatnya sekarang Kalau misalnya dibilang Barang murah Bukan secondary doang Bahkan primary developer pun Lagi bener-bener Diskon lah Jadi mungkin harusnya sih Asal pandemi Corona ini udah mendingan Terus ekonomi Biasanya coba deh Nanti kemarin Udah di Ruban Switch Kemarin sempet denger ya Yang ada ekonomi outlook Biasanya setelah Krisis Gak lama lah Pasti biasanya tuh langsung cepet Grafiknya cepet naik Nah harusnya sih Mungkin gak harus long term banget sih Jadi mungkin 2-3 tahun Mudah-mudahan sih udah bisa Capital Gainnya udah berasa sih Kalau menurut saya pribadi Ya ambil sekarang 2 tahun lagi lepas Udah pasti untung 2 tahun aja cukup Udah untung Apalagi IKEA udah jadi ya Kalau menurut saya sih 2 tahun aja sih udah untung Kenapa Kalian beli sekarang aja Beli sekarang aja 1,45 Kalian sewain Langsung dapet duit Misalkan 35 juta 35 juta 2 tahun 70 juta Ya 1,45 Kurangin 70 Ya Dapet Jadi 1,3 Sekian 2 tahun lagi jual minimal 1,55 aja Harga sebelum corona 1,55 Atau 1,6 Udah pasti orang mau ambil Gitu Kenapa Karena mereka yang lain aja Yang beli di tahun 2016 2017 2018 Mereka beli harganya 1,7 Bos Gitu Gak mungkin jual di bawah 1,7 Gitu Ya Jadi Jadi Kalian jelasin ke customer Seperti itu Gitu loh Kalau untuk Ruko Yang masih ada ya Cuma tinggal di Savoy Sama di Ruko New East Tinggal dihitung aja Kalau untuk produknya Kalian tinggal klik aja Nanti udah ada ibrosurnya semua Nanti saya lengkapin Kalau belum lengkap Nanti saya coba cek Kalau belum lengkap ya PL Nanti saya share Nanti saya share Saya lupa Ini yang PL-nya doang Atau ada ibrosurnya Nanti saya share Ini nanti bisa dilengkapin Nanti saya lengkapin Nanti saya lengkapin Gitu Lanjut Lanjut ya Nah Setelah Jakarta Garden City Ada Asia Asia ini beda ya Asia itu Gak masuk programnya Jakarta Garden City Karena Asia itu Astraland Hong Kong Land Modern Land Ini beda ya Sekali lagi dicatat ya Ini berbeda Ya Harganya pun berbeda Ini yang kelas high-end-nya Kelas high-end Kelas atas Semayang, Matana, Maninjau, Toba Itu paling murah 2,6 M Cuma ada Dia sama nih Maninjau Inden 24 bulan Toba Kalau Toba itu yang kelas mahal Yang 15 M 8 M Sampai dengan 20 M Mungkin boleh dijelasin Lebih detil Sedikit kali Asal-asal Asia ini Gimana gitu Biar gak bingung Oh oke 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 Ya Singkat aja Asia ini jadi 70 hektare Astraland sama Hong Kong Land Ambil Tanahnya Lokasinya berarti tetap di JGC Lokasi Lokasi tetap di Jakarta Garden City Jadi Asia ini Lokasinya di Jakarta Garden City Yang disini Di dekat danau Tengah-tengah Nah Sudah kerubah belum? Sudah Sudah ya Nah Ini danau Ini semua nih Asia nih Semua disini Soalnya gak kecil Yang bagian danau Bagian danau Ini semua Asia Disini Ini perumahan Asia Mata Asia Semayang Matana Maninjau Itu disebelah sini Yang 70 hektare Itu tanahnya Hong Kong Land Sama Modern Eh Hong Kong Land Astraland Sama Modern Land Tapi ingat disini Jadi ini konsorsium ya Konsorsium Jadi ingat Disini manajemennya berbeda Dibanding Jakarta Garden City Jadi promonya pun berbeda Ya Promonya berbeda Jadi simpelnya Ini lokasi sama Tapi Tidak developer aja gitu Dan ini kelasnya lebih high-end Dan kelasnya Dan lebih deket lah Kayon Mall lah Kita bilangnya lebih deket ya Ya Lebih deket Lebih depan Nah yang udah jadi apa Semayang Cluster Semayang tuh Cluster pertamanya Udah jadi Udah gak banyak lah unitnya Jadi kalo kalian jual Fokus aja ke Matana Sama Maninjau Kenapa layoutnya bagus Kalo Matana sama Semayang tuh Layoutnya agak kurang Jadi makanya banyaknya mental Waktu itu Tapi memang Maninjau Paling murah tuh harganya 3M 3,4M Nah cuma Kalo di Asia Itu gak banting Gak harga Gak diskon Kayak gitu Gak ada Kayak gitu-gituan Jadi inget Kalo developer Kelas Berkelas Biasanya Gak ada tuh Banting-bantingan harga Mereka tuh jaga kelasnya Apalagi kelas high-end Mereka tuh Gak main di Diskon Tapi mereka main Dimana sih Jadi kalo Cara bayar Kalo kalian percepat Cara bayar Itu bisa diskon Memang Jadi dia itu Ada promonya nih Asia Jadi inget ya Matana Maninjau Inden Maninjau lah Kita jual 24 bulan Indennya Nah mainnya dimana Ada promo Sekarang Libur bayar Dan Tanpa booking fee Beli rumah Maksudnya apa sih Jadi ini Promonya nih Promonya Jadi dia boleh Booking fee Harusnya 25 juta Ya Booking fee harusnya 25 juta Jadi booking fee nya Cuma 5 juta Oke Promo 1 ya Booking fee cuma 5 juta Dan DP nya flat 5 DP 1 Sampai DP 11 15 juta DP ke 12 Itu 5% Kurangin 15 jutanya Jadi Harusnya DP minimal kan 5% Tapi DP nya boleh flat 15 juta Sampai dengan 11 bulan Sisanya di bulan 12 Intinya Tapi itu gak ada Ekstra diskon Dan gak ada libur bayar Tapi kalau kalian Mau percepat DP Artinya Misalkan mau percepat Akat Itu ada diskon nya Kayak customer saya Kemarin Dia cuma 2 bulan DP nya Cuma 2 bulan DP nya Akat di bulan ketiga Itu diskon Bisa 5%an lebih Gitu Dari harga Nah Jadi kalau Di Asia Ingat gak main harga Gak main diskon Gitu Boleh diskon Kalau pengajuan Kita percepat Cara bayar Atau yang kedua Free booking fee Dan libur Cara bayar normal Nah jadi artinya Dari harga Apa namanya Dari harga Dia Free Free booking fee Dan dia Libur cara bayar Jadi dia Libur cara bayar Itu 3 bulan Gitu loh Libur cara bayar 3 bulan Dia baru bayar DP nanti Di bulan keempat Tapi kalau dia Dia gak pake Dia kalau dia gak pake Libur bayar Dan gak aneh-aneh lah Cara bayar normal Gitu ya Dan dia percepat lagi Diskon langsung 25 juta Potong di harga Jadi Jadi ini 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 mesti Bacanya mesti bener ya Bacanya memang Agak susah nih Jujur Saya juga terimanya kayak gitu Saya juga tanya Makanya saya Makanya saya jelasin Jadi intinya Kalau dia libur bayar Dia gak ada promo Gak ada diskon Tapi kalau dia gak pake Libur bayar Dia gak minta Libur bayar Corona Dari Percepatan cara Bayar ada diskonnya Dan potong lagi 25 juta Itu dari harga Ya Nah Kalau di Asia Kalau tadi JGC Komisinya 2,75% Kalau di Asia Komisinya 3% 3% 3% 3% Jadi kayak kemarin Saya closing 3,4M Itu komisinya tuh Gross komisinya 94 juta Atau 98 98 98 Belum lagi Belum lagi dari closing fee Dapet saya kemarin 10 juta Dapet closing fee Dan dari bank Dapet lagi Grossnya 12 juta Dari bank Kan pake bank ya Jadi total-total Lumayan lah Dan komisinya tuh cepet Komisinya cepet Ini boleh 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 kalian Boleh cek Kalau jualan Asia Komisinya tuh cepet Enak banget Gitu loh Intinya Dia komitmen lah Gitu Gak pake alasan-alasan Corona-corona lah Segala macem Waktunya cair Pasti cair Gitu Nah cuma promonya Closing fee nya Sekarang Jual 1 unit 7,5 juta unit 7,5 per unit Jual 2 unit 10 juta per unit Jual 3 15 juta per unit Itu akumulasi per kantor Ya Per bulan juga Per bulan ya Per bulan Jadi Untungannya bulan Nah kalau toba Beda ya Ukuran tipe 200 40 juta Tipe 500 50 juta Nah nanti kalian memang Kalau Asia itu Enaknya ada Sering PK online Jadi kalian Boleh ikut PK Refreshment Segala macem Jualan Asia Ya Nah Cara jualan JGC gimana sih Atau Asia Infokan Customer Ini jualan JGC khususnya ya Infokan customer Yang dulunya itu Pernah-nanya Tapi budgetnya Gak masuk Pasti banyak tuh Cari rumah Harga 1,5 M Atau di bawah 1,5 Dimana pak Misalkan kelapa gading Gak mungkin ada Ya kan Atau dulu JGC Mau nyari rumah Budget 1,5 Gak ada lah Pasti Gitu Orang harganya udah 1,7 1,8 Nah sekarang Saatnya dia beli Atau investor Yang cari Property harga miring Harga pasaran Market price nya Udah tinggi Di JGC Minimal 1,6 1,7 Tapi dia bisa dapat 1,45 Artinya dia udah Untung di depan Dia ambil Karena kenapa Memanfaatkan From Discorn Yang gede banget Ya Nah Untuk kalian Tim admin Maupun tim support Boleh banget Jualan Atau agent-agent yang lain Pasang di semua Marketplace Rumah dijual Saya dulu jualan JGC Dari mana Dari rumah.com Dapet loh Kayak beli kok Gitu Dari Lamudi Gitu Dari Kensington aja Kemarin dari OLX Ya Jadi jangan remehin tuh Namanya marketplace Kalian harus sering rajin Pasang Lebar 6 Lebar 7 Lebar 8 Lebar 9 Lebar 10 Semuanya Setiap 1 unit tuh Dipasang di semua marketplace Terus duplikat lagi Di OLX Rumah dijual Rumah.com Rumah 123 Nah Kalian bikin kata-katanya Promo diskon terbatas Hanya bulan Mei Gitu Nah Buat kalian yang kemarin Belajar Google Ads Sama Asrori Sama Pak Michael Yang udah denger Jakarta Garden City Itu cocok banget Main Google Ads Kenapa? Karena ini developer gede Jadi tuh yang Penyelitiannya Itu banyak Gitu loh Sama kayak Alvin sama Indra Main Sinar Masland Itu sama Jakarta Garden City Juga sama Gitu Dan berikan penjelasan Bahwa ini harga 5-6 tahun lalu Jadi kalau pas udah ready Dan juga ini udah ready Jadi kalau kalian ambil sekarang Itu udah harga 5-6 tahun lalu Jual nanti Harganya udah harga normal Gitu Jadi ini Kalian yang ambil Sati Kalian yang jual Itu untung banget Selain dapet komisinya gede Jual Perkodnya pun gede Nah saya memberikan Satu namanya Kesempatan gitu Buat kalian Ya Kalau kalian yang gak gitu Ngerti Atau kalian yang Jauh Atau Bingung Maksudnya Bingung Saya kasih kesempatan Kan kalian Ada klien mau survei Kalian gak ngerti Atau jauh Segala macem Kalian titip ke saya pun Saya boleh Ya saya titip ke saya Cuma Titip ke saya Atau tim Yang mau handle Di kelapa gading Yang mau Siapapun Boleh Cuma memang Namanya kita kerima Saya bantuin closing Ya kita Hitungannya kayak Kobrok lah Bagi dua Gitu ya kan Komisinya maupun Reward-rewardnya Gitu Ada reward Kita tinggal bagi aja Tapi saya bantuin Gimana caranya Sampai closing Gitu Gimana caranya Dia survei Biar bisa cocok Biar bisa closing Saya temenin Corona-corona pun Saya temenin kok Tenang aja Ya Jadi kalian Cukup cari customer Kalian cukup Bener-bener Nanti kalian Misalkan Udah dapet Customernya Pak cocoknya Tawarin Unit apa Kalian boleh Chat saya Saya bantuin Gitu Kalau mau survei Kalian gak mau Surveiin Minta tolong saya Saya welcome Gitu Ya Kok senang bantuin ya Jadinya Iya Erickson atau nanti Tim lain lah Yang kelapa gading Atau tim lain Yang kelapa gading Yang bersedia Yang mau Yang mau Siapa sih yang gak mau Dititipin Dapet duit Kerjasama Saya rasa sih Harusnya mau ya Tapi kalau kalian Mau handle sendiri pun Boleh Jujur aja ya Jujur aja Saya kasih tau ya Jual rumah Itu gampang banget Jual rumah itu simple Halo Tadi suara gak Agak ngelag Ya Jual rumah itu Gampang banget Saya kasih tau ya Ini bener-bener Kalian pahamin ya Jual rumah Gak kayak jual apartemen Jual rumah itu Asal kalian tau Rumahnya dimana Show unitnya bagaimana Sama cara bayarnya bagaimana Udah Begitu doang Karena kenapa Rata-rata yang sekarang Ngambil itu adalah End user Dan kalau Investor Mereka tuh cuma lihat Kalian bikin Simulasi hitungannya Promo hitungannya Diskonnya berapa Mereka udah ngerti Mereka udah gak peduli Rumahnya dimana Tapi kalau end user Yang penting kalian Bawa ke show unit Kalian hitungin Simulasi Ambil 15 tahun 20 tahun Berapa cicilan per bulannya Udah Mereka cuma tau itu doang Beli Jadi jual rumah itu Simple banget Ya Dibandingkan jual Mungkin kalau saya nambahin Maksudnya gini Mungkin DGC ini Mungkin Sebagian Beberapa teman Mungkin belum Belum familiar Mungkin ya kan Kebanyakan mungkin Beberapa Daerah barat Kalau misalnya kantor kita Ada di Gading Serpong Ada di Greenleg Fluid Sama kita ini Kelapa Gading Jadi sebenernya Kalau saya ibaratin Mungkin JGC ini Kayak BSD-nya Kelapa Gading lah Ibaratnya Kalau misalnya BSD itu kan Di beberah barat Dekat Greenlegs Dekat Jakarta Baratnya Jakarta lah Kalau JGC ini Ibaratnya timurnya Jakarta Dan bahkan Kalau BSD itu Masih tanggerang JGC ini Masih Jakarta Kalau kita beli rumah Di BSD itu Sebetulnya KTP kita Udah tanggerang Kalau Pak Eriksen bilang Gubernurnya udah bukan Pak Anies Baswedan lagi Gitu loh Tapi kalau misalnya Kita di JGC ini Sebetulnya Mirip lah Maksudnya kalau di BSD kan Mungkin lebih besar sih Landbanknya Karena kan ada Ada Sinal Maslen Ada Paramon Sumarekon Alam Sutra gitu ya Cuma kalau di daerah Timur ya Khususnya Kelapa Gading Saunter dan sekitarnya Itu mungkin perumahan baru Perumahan baru yang paling besar Dan khususnya dekat Itu ya JGC ini Karena dia 370 hektare Makanya disini Sekarang udah mulai Ada beberapa developer besar Kayak Ini kan Modern Land Terus mulai Asia ini Ada Astra Ada Hong Kong Land Dari One Negeri Dan bahkan Ada juga yang namanya Wisteria itu Dari Capel Land Dari Singapura Dari daerah situ juga Jadi sebenarnya Buat teman-teman yang cari Customer-nya lagi cari Perumahan baru Karena konsepnya ini kan Kalau contoh BSD itu kan Kita beda ya Maksudnya lihat BSD itu kan Udah rapih gitu loh Maksudnya Jalanannya rownya besar Boulevardnya bagus Udah tertata rapih lah Dibanding perumahan lama Nah sama Kalau misalnya di Kelapa Gading Pun bagus Tapi kan Teman-teman masih bisa lihat Kelapa Gading Gimanapun juga Masih agak Karena perumahan lama Ya agak berantakan gitu ya Tapi kalau misalkan JGC ini Sebenarnya perumahan baru Yang udah Lebih tertata Dan lebih terstruktur gitu Jadi sebetulnya Sebenarnya sama Kayak kita jualan BSD Bedanya Kalau BSD itu Untuk orang-orang Di Akarta Barat Makanya kalau BSD Mungkin banyak yang beli tuh Rata-rata orang Boulevard dan Peak Banyak Ya Kelapa Gading Juga mungkin ada sih Tapi kalau misalnya Orang-orang di JGC Yang beli rata-rata Gak jauh-jauh ya Bener gak Cen Kelapa Gading Suter Itu pasti rata-rata Bahkan ya Pasangan muda Anak-anak yang misalkan Baru married Dari Kelapa Gading Kebanyakan sih Dibanding BSD Mereka ambilnya ke JGC Bener gak Cen Bener Karena posisinya mereka kan Lebih deket gitu Jadi Sebenernya peluangnya Itu sih Kayak sebenernya ini Temen-temen liatnya Kayak kita jualan JGC Ini kayak jualan BSD aja Cuma bedanya Kalau BSD itu di Barat Kalau JGC ini di Timur Jadi sebenernya Kita ada beberapa opsi pilihan Makanya enaknya kita Jadi jadi property agent gitu Jadi gak melulu Kita cuma jualan BSD Atau Paramount doang Tapi kalau misalnya Siapapun customernya Kalau memang lagi Cari daerah manapun Sebenernya kita bisa bantu Jadi kita Ini mudah-mudahan Ini bisa membantu sih Apalagi kan tadi Erickson kasih peluang gitu Kita kerjasama lah Kita ada empat cabang Begitu pun sebaliknya Mungkin kalau misalnya Temen-temen Kelapa Gading Butuh ada klien di BSD Terus misalkan Mungkin gak kehandle Atau misalkan Kondisi kayak gini Mungkin gak memungkinkan Untuk kesana Mungkin boleh Nanti kita kerjasama ya Canya dengan Boleh Saya rasa timnya juga Presi welcome Jadi sebenernya kita Kita manfaatin lah Kita saling kerjasama Beberapa titik Jadi mungkin yang Kita mungkin lebih pede Wah di BSD Kayak loh Mungkin kalau kita Minta bantuan Tim Greenleg atau Tim Serpo Mungkin lebih Kemungkinannya chance Lebih gede Begitu pun sebaliknya Kalau mungkin tim Greenleg Yang gak gitu Nguasin JGS Mungkin bisa kolaborasi Sama Sama Tim Kelapa Gading Sama Erickson Misalkan Jadi Kita closing ratenya Jauh lebih Bisa Berhasil lah Apalagi kalian Udah belajar kemarin Tentang Google Ads Udah tentang Buat Bikin web Segala macem Sayang kalau Gak dimanfaatin Karena kenapa Kalau kalian Misalkan yang udah ngerti Tentang Google Ads Google Ads itu Kalian harus Ini tips dari saya Tips dari saya Kalian main Google Ads Itu main Developer yang gede Developer yang gede Yang Iklannya tuh Dimana-mana Makanya kenapa Sinar mass land Itu Kalau kita pasang Google Ads Pencariannya banyak Di Google Kalian pasang Jakarta Garden City Modern land Itu juga pencariannya Banyak di Google Jadi kalian gak usah Pusing-pusing Temgal tembak Kuit kata kunci Itu bisa dapet leads Beda Kalau kalian main developer Kecil itu Gak ada branding Dimana-mana Itu sulit Main di Google Ads Tapi lebih cocok Main di Facebook Ads Tapi kalau kalian Kalau kalian Mau main di Facebook Ads pun Juga boleh Tapi ingat Budgetnya Harus Sesuai Hitung-hitungannya Gitu Jadi Saya sangat Menyarankan Kalian Kalau yang mau main Google Ads Mau coba Jakarta Garden City Karena kenapa Kalian budgetin 2 juta 3 juta Ya Sekali closing 50 juta Bersih Ya Itu Menurut saya Worth it Banget Kalian keluar 5 juta pun Untuk main ads Kalian closing 50 juta Masih 10 kali lipat Cuma Seper sepuluhnya Yang penting Kalian berani Aja Mau action Mau pasang Mau Apa namanya Mau Take action Dan lagi kan Karena dipaksa Untuk promo Dipaksa untuk Cara bayar spesial Jadi 3 bulan Sudah bisa Klaim komisi 3 bulan Komisinya cepat Jadi kalian Gak usah takut Kalian pasang Setiap bulan 5 juta 5 juta 5 juta Masa gak ada Satupun yang closing Kalau gak ada Crossing itu Antara salah pasang Atau yang kedua Follow upnya Gak bener Karena kalau kalian Pasang budget segede Harusnya Leadsnya banyak Mungkin gak harus Sampai segede 5 juta juga sih Iya Gak harus sampai 5 juta Itu contoh aja Contoh Saya rasa Sama Kalau saya Main Main Digital marketing Kita Sudah punya Perhitungan Sebab Bapuknya itu Setiap 1% Kita keluar dari Harga rumah Itu closing Gitu 1% Ya Artinya Sebenarnya 0,5 Juga udah bisa Cuma makanya Itu kalau main Facebook ads Tapi kalau main Google ads Tanya Alvin Tanya Indra Mereka 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 Nampai 5 juta Sudah ada Closing Mereka budgetnya Nggak sampai 5 juta Ada closing Halo Halo Ya Tadi sempat putus Iya. Jadi mereka main budget-budget yang kalau Google Ads, yang penting kalian praktek bikin copywritingnya yang bagus, kata-kata marketing, baru tembak kata kunci, nanti kita bantuin. Pokoknya kalau untuk closing-in, maksudnya kalau untuk kalian misalkan mau nitip klien, kerjasama kalian nggak gitu ngasain, survei, ya kita titip ke tim yang di Kelapa Gading boleh, bagi-bagi rejeki lah, bagi-bagi komisi, boleh banget kalau kita terima. Intinya gini teman-teman, mungkin saya highlight lagi, langkum lagi ya, mungkin sebenarnya kita dari beberapa training belakangan ini, ya kita udah kasih beberapa opsi ke teman-teman untuk support teman-teman buat jualan sih. Ya satu, opsi pertama, misalkan yang Erickson tawarin ini, misalkan boleh co-broking, misalkan untuk projek-projek yang mungkin teman-teman punya klien, hot prospect, mungkin yang bisa ditawarin projek ini, tapi mungkin nggak gitu nguasain ya, kita bisa kerjasama dengan, begitu pun sebaliknya, misalkan bisa kerjasama dengan tim Greenlight. Atau kedua, bisa juga jalanin untuk Google Ads, atau misalnya digital marketing yang kemarin udah diajarin sama Pak Michael, kalau mau belajar lebih detil boleh, atau bahkan kita pun juga buka peluang kalau teman-teman mau dibantu, apa namanya, untuk sistem kerjasama dibantuin, untuk settingin, juga bisa gitu loh. Jadi sebenarnya, ya harapan kita bisa tiga-tiga, itu ada beberapa cara lah yang bisa kita support dari kantor untuk teman-teman bisa jualan gitu loh. Jadi sebenarnya tinggal, teman-teman tinggal pilih aja sih, mau pakai cara yang mana, atau mau pakai cara tiga-tiganya ya lebih bagus lagi gitu loh. Jadi, harusnya sih dengan cara tiga itu aja, saya yakin sih, pasti kalau benar-benar dijalanin dengan baik, dan kita follow up dengan benar, pasti akan ada hasil sih. Ya. Oke, ada lagi nggak, Chan? Lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Udah sih, kalau dari saya sih udah semua, nanti ini materinya saya kirimin gitu. Jadi kalian tinggal klik-klik doang, udah ada di PowerPoint-nya ini udah ada link-linknya semua. Mungkin kali ini si Erickson nggak jelasin detil soal produk ini ya? Karena produk rumah mah gampang lah, tinggal kalian baca aja, lihat. Ini lebar 6, 3 kamar. Lebar 7, 3 kamar. Lebar 8, 3 kamar. Lagi pelas, saya udah masukin di sini kok, yang mana yang ready, mana yang jenden. Jadi kalian udah tahu gitu loh. Ya, sebenarnya itu karena mungkin kalau yang Erickson tadi bilang, mungkin ada cluster Palm, Spring, Sinano, itu sebenarnya lebih ke cluster doang sih. Jadi sebenarnya itu tiap produk masing-masing cuma beda lokasi sedikit sama beda layout rumah doang ya, Chan ya? Sama bentuk rumah sih. Ada yang gaya rumahnya, misalkan ke Eropa-Eropaan, ada yang gaya rumahnya. Cuma beda tampak fasad depannya sama layoutnya doang ya, Chan ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau secara lokasi nggak jauh-jauh beda lah. Jadi sebenarnya... Mau nanya dong? Iya. Itu kalau misalnya nih ada klien mau survei, kita kontak lu dulu gitu. Ini mau nitip apa-apa nih? Nggak, misalnya gue yang kesana juga. Oh, kalau kesono ya kesono lah. Kalau lu jualin... Jadi kita kesono, langsung ke misalnya Asia gitu. Langsung aja. Oh, iya langsung aja. Gini, Win. Maksudnya gini, biasa sih pengalaman kita, Win. Kalau misalnya dia udah tahu nih, misalnya JGC dia udah kira-kira ada yang mau ngomong yang mana, ya berarti lu tinggal datang ke marketing galeri kan semua udah jelas tuh. Semua marketing galeri kan kita lengkap, ada marketnya semua. Kalau mau kosyo unit pun, si Nano pun ada ya, Chan ya? Ada lebar 2, lebar 8, lumayan lengkap lah. Ini, ini kalian catat. Kalian catat aja. Ya, kalian catat aja. Ya. Kalau show unit itu cuma ada, kalau Jakarta Garden City itu cuma ada di cluster si Nano. Lebar 6, lebar 8, lebar 10. Tiga itu doang. Show unit. Ya. Tapi nanti saya kasih sama Mahakam. Mahakam lebar 6, lebar 8, kalau nggak salah deh. Kalau mau show unit yang bagus, Win itu di Asia sih, kebetulnya. Tapi memang ya itu kelas yang high-end ya. Di Asia. Asia ada, Asia ada, Asia ada yang lebar, ada show unit tuh yang Semayang dan Matana, itu sama. Semayang dan Matana itu sama ya rumahnya. Itu lebar 7, lebar 9, lebar 12. Tapi ada satu lagi, lebar 10-nya, Maninjau. Udah, itu doang show unit. Mungkin nggak, kalau, mungkin pertanyaan Jaswin. Lu udah, yang penting gini sih, Win. Lu udah nguasain lokasinya belum, Win? JGC. Halo. Gue, kebetulan nyokap gue kan tinggal di arah. Jadi gue rencana, mungkin nanti jemput, gue sekalian mau muter-muter. Lihat, lihat, itu juga kan. Oh, udah enak dong. Sebenarnya gini, prinsipnya kalau jualan ini, Win. Yang penting gini, lu tahu, lu nguasain petanya aja, Win. Karena kan, kalau jualan rumah gini, yang penting lu tahu lokasinya di mana. Sekarang lokasi kan lu tinggal bisa anterin tuh. Nah, terus sama lu, sama yang men show unit doang, sama men harga sih, Win. Nih, saya jelasin alurnya biasanya, kalau saya ketemu klien bagaimana ya? Kalau di JGC maupun di Asia, saya jelasin alurnya gimana ya? Kalau kita jualan rumah tuh alurnya kayak gimana sih? Jadi pertama kali, kalian tuh ajak ke sales gallery. Jadi jangan ke show unit langsung. Ajak ke sales gallery. Sales gallery tuh atau marketing gallery. Nah, ajak lihat set plan-nya. Kalian ada di mana? Rumah yang mau dibeli tuh di mana? Baru kalau kalian mau ke show unit tuh kalian, kalau rumah JGC ataupun Asia, itu kalian tuh harus ke resepsionis. Minta izin dulu atau minta akses. Sebelum ke show unit. Jadi nggak bisa langsung ke show unit. Bisa taruh KTP, Win, atau kasih kartu nama. Biasanya harus kasih ID atau apa gitu. Tuker, nanti tuker lagi. Nah, jadi kalau kalian mau survey, itu harus ke resepsionis dulu. Makanya kenapa ajak ke marketing gallery dulu? Jangan langsung ke show unit. Ya. Nah, kalau kalian udah di show unit, kalian boleh langsung hitung-hitungan harga di situ atau kalian abis lihat show unit, ajak lagi ke marketing gallery. Kalau saya, kenapa saya biasanya ngajakin ke marketing gallery lagi? Karena di marketing gallery ada debit, bisa gesek. Jadi, lebih enak kita hitung-hitungannya di marketing gallery lagi. Balik lagi ke marketing gallery. Baru kita hitungin. Ibu mau yang DP mana, kita bikinin di kertas. Ibu mau simulasi KPR yang berapa belas tahun, segala macam. Gitu. Nah, apa namanya, kalau kalian udah ngitungin, apa namanya, ngitungin kayak gitu, dia udah cocok, arahin lah, ibu mau unitnya mana. Jadi mereka tuh bisa ngambil, gitu loh. Mereka bisa ngambil langsung unit-unit yang ini. Habis itu debit, gitu. Makanya saya selalu arahin tuh, marketing gallery dulu, baru kedua show unit, baru lagi marketing gallery. Kita hitungin unit di situ. Kalau dia niat beli, biasanya dia ikut lagi ke marketing gallery untuk hitungin unit, gitu. Mau cara bayar apa, segala macam. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Win. Halo, halo. Jelas, jelas. Jadi show unitnya tetap, itu ya. Ya, misalnya ke rumahnya itu ya, berarti ya. Pasti lihat ya, bukan. Kalau di Fasanta kan biasanya tuh, show unitnya di marketing gallery juga tuh. Beda, iya. Oke, oke. Kalau rumah, kalau rumah ada show unit sendiri-sendiri kok. Kalau di gallery, biasanya cuma lihat market, Win. Market sama market master plan, sama apa namanya, market rumahnya sih. Kalau mau lihat rumah langsungnya, di lokasinya langsung, Win. Tapi nggak semua cluster ada show unit ya, Win. Tapi kalau mau lihat, udah jadi sih, rata-rata kalau kayak Yara gitu kan udah jadi. Lain lihat dari depan, Win. Tapi kalau mau lihat dalam, sampai ke dalam show unit rumah contoh, adanya di Sinano. Sinano sama Mahakam. Sinano sama Mahakam. Ya. Gitu. Itu ada virtualnya juga kok. Nanti saya share juga virtual show unitnya. kalau kalian mau lihat virtualnya. Ya. Jualan rumah, jauh lebih gampang kok. Dulu jualan JGC, malah kagak lihat lokasi. Jualan JGC dari marketing galeri doang, di mana rumahnya cuma modal tunjuk doang. Serius. Dulu jualan JGC, aksesnya belum ada. Belum ada tuh, ke lokasinya tuh nggak ada sama sekali aksesnya. Jadi kita jualan rumah cuma modal tunjuk-tunjuk doang. Nggak ada show unit, nggak ada lokasi letaknya. bener-bener nggak ada apapun. Kita jualan rumah cuma begitu doang. Itu aja bisa jualan. Apalagi sekarang udah ada semuanya gitu. Sip. Iya. Ada lagi yang mau nanya lain? Ada. Ada. Oke, nggak ada nih kok. Oke. Kalau nggak ada, ada lagi. Jadi kesimpulannya, saya kasih kesimpulannya. Satu, kenapa harus jual JGC atau beli JGC saat ini? Satu, harganya lagi diskon seperti 5-6 tahun lalu. Dan kedua, rumahnya sudah ready. Jadi langsung capital gain untung di depan. Itu sebenarnya lebih dari 20%. Kenapa? Waktu pun juga dihitung. Waktu kita investasi itu kan juga dihitung. Lebih dari 20%. Kedua, sekali kita jual unit termurahnya aja, dapet duit yang ready ya. Dapet duit 50 juta bersih. Ketiga, semua anchor tenant, IKEA, Iron Mall, semua udah jadi. Kalian udah enak banget jualan. Keempat, satu-satunya perumahan di Jakarta yang masih skala township dikembangin. Itu tinggal di Jakarta Garden City. Di daerah lain udah pada jadi semua. Udah rata-rata secondary. Kelima, kalian bisa, kalau jauh kalian bisa titip gitu loh. Titip ya bagi komisi. Kita siap bantu gitu. Jadi kita kerjasama. Jadi kalian bener-bener pasarin aja, bingung, titip, tanya, silahkan. Tinggal bagi-bagi komisi aja. Ya sama-sama seneng. Yang penting closing kok. Yang penting semua dapat duit. Ya. Minimal cara paling gampang promosi pasar ini ya. Tadi ya Erson cerita tentang posting di marketplace aja. Simple ya Erson ya. Ibaratnya yang contoh market place aja itu ada berapa? Ada rumah dotcom, rumah dijual, ada rumah 1, 3, 3, 4, misalkan ya. Tapi 1 JGC aja itu bayangin aja. 1 kluster Yara misalkan. Itu tipenya aja banyak macem ya. Ada lebar 6, lebar 8, lebar 7, lebar 8. Jadi better di post per unit ya? Jadi kenapa harus di post per unit ya? Karena makin banyak iklan kita kan otomatis kayak ibar kita nebar umpan lah. Kita kayak nebar umpan ya semakin banyak. Nebar jala. Nebar jala gitu kan ibaratnya ya makin banyak informasi yang kita sebar ke banyak orang gitu loh. Jadi logikanya, maksudnya kita contoh ya mau ngerjain bener-bener JGC ini aja. Jadi saya yakin ngerjain di marketplace aja cukup lumayan banyak banget gitu loh. Karena contoh klusternya ada 5 misalkan. 1 kluster misalkan ada 4 tipe aja. Berarti ada 20 tipe yang harus kita postingin di marketplace. Berarti 1 portal rumah di rumah dijual aja udah ada 20 posting tuh. Ibaratnya ke rumah 123 20 posting lagi. Rumah.com 20 posting lagi. Jadi sebetulnya 3 aja udah 60 posting. Dan saya yakin gitu ya maksudnya. Itu pakai baru cara gratisan loh. Belum pakai cara yang berbayar. Misalnya mau iklan di Google Ads. Itu belum kaveling loh. Iya belum kaveling. Belum apartemen kalau misalnya mau bener-bener-bener niat lagi. Belum ruko gitu kan. Ya kita gak usah ngomong mulut-muluk ya. Kita main rumah aja yang paling simple dulu. Misalnya yang paling gampang. Coba fokusin minimal postingnya rumah dulu misalkan. Terus bikin kata-katanya yang menarik yang tadi Harrison bilang. Jadi diskon 20% atau bikin kata-katanya beli rumah sekarang pakai harga 5 tahun yang lalu. Kan bikin orang tertarik gitu loh. Untuk beli kapan nih beli rumah sekarang harganya 5 tahun yang lalu gitu loh. Dan rumah udah jadi. Jadi bikin kata-kata yang bener-bener apa ya. Bikin orang penasaran. Jadi mungkin gak bisa hubungin kita gitu. Bawang bastis. Jadi saya yakin sih. Di inilah cara gratisan gitu aja pasti akan lumayan. Belum kita tawarin ke klien-klien kita yang lama. Atau kita punya kenalan. Yang mungkin investor. Atau mungkin yang lagi cair rumah. Teman-teman sepantaran kita. Jadi sebetulnya ya pasti ada peluangnya dan pasti bisa. Kalau asal bener-bener kerja dijalanin pasti akan ada hasil sih. Iya. Ya modal kemarin aja yang Kensington modal OLX dapat closing 3M ya lumayan. Dapat misalkan 2,5% berarti sekitaran 75 juta gross commissionnya. Kita cuma modal posting investasi OLX berapa sih waktu itu? 500 ribu apa 600 ribu ya? Itu yang seribu. Iya. Yang dikit-dikit aja cuma 200 ribuan waktu itu. Ya lumayan lah. Itu semua kalau kita lakuin ya. Kita lakuin kerjaan kita bener-bener. Itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi mau yang berbayar maupun gratis. Yang gratis pun juga pasti ada hasil. Saya ingat banget kok dulu saya closing nyara dari rumah.com. Dia nanya di chat gitu di rumah.com. Dapat dari rumah.com. Akhirnya beli. Dan ternyata dia investor. Ya lumayan kan. Jadi kalau kalian tuh jangan anggap remeh pasang begitu gitu. Tapi kalau saya selalu nyarain pasang lebar 6, lebar 7, lebar 8, lebar 9. Biar apa? Biar banyak. Ya. Itu aja sih. Ada lagi? Oke. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke kalau nggak ada. Mungkin ya cukup kali ya. Ya. Nanti ini bahannya nanti saya share ya. Jadi ini udah ada brosur sama udah ada PL-nya. Di drive-drive-nya ini. Jadi nanti kalian tinggal klik doang. Kalau mau yang nyara ya mana. Yang mahakam ya mana. Lesen ya mana gitu. Nanti ini kalau nggak salah sih ini PL-nya doang nih. Nanti saya lengkapin dikit ya. Untuk brosurnya gitu ya. Atau bisa dibuka juga di Bitly tadi kali kok. Oh iya. Yang udah ada. Itu memang udah lengkapnya. Saya bantuin. Saya pecah-pecah lagi. Jadi kayak gini. Biar gampang bacanya. Biar enak liatnya. Kalau ada bingung masih bingung baca price list atau baca tentang kluster-klusternya boleh kok tanya saya atau tanya Erickson. Tanya di grup juga pasti dibantuin kok ya. Tanya di grup. Tanya Jafri juga tenang aja kok ya. Oke. Ya. Itu aja sih. Thank you. Thank you. Oke teman-teman ya jadi. Ya demikian maksudnya untuk JGC kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang. Baik lagi gini. Training kita udah sering udah berapa kali. Seminggu dua kali. Yang penting praktek. Teman-teman setelah habis-habis ini ya. Tolong dijalanin. Tolong dipasarin. Maksudnya benar-benar kita progresin dan ada hasilnya gitu loh. Karena kepercuma kalau kita ikut training banyak-banyak tapi juga nggak akan dikerjain. Akan sayang juga gitu loh. Jadi saran saya, pesan saya. Ya mulai dari sekarang. Yang tadilah cara-cara simpel tadi. Pasang iklan kayak mulai sonding ke customer. Customer lama. Kenalan. Jadi dijalanin gitu loh. Jadi nanti direpot aja hasilnya. Yang mana yang berhasil. Yang mana yang gagal. Yang mana yang tantangan yang dimana. Oke. Ya mungkin Rey. Ya. Iya. Tadi udah kita dengar dari Coachen tentang JGC. Semangat juga teman-teman. Walaupun lagi corona. Tapi kita kalau mau usaha buat coaching pasti bisa aja kok. Amin. Oke. Ini sedikit dari saya tambahan. Masing-masing kalau yang benar-benar mau jualan. Yang sekarang ini masing-masing report. Ya. Mau lakuin apa untuk jualin ini. Mau misalkan mau buat web. Mau buat ads. Laporan. Gitu loh. Atau mau posting. Saya mau posting berapa banyak. Ya. Kalian laporan gitu. Termasuk ke tip admin juga. Boleh ya. Gitu loh. Maksudnya boleh banget jualin Jakarta Garden City ini. Gitu loh. Ya. Ya. Jadi kalian ada progresnya. Mau ngelakuin apa. Laporan. Tapi gitu ya. Biar kita bisa bantu. Ini udah bagus atau belum. Ini udah oke atau belum. Gitu. Ya. Mau nambahin dikit itu yang pengen bikin website. Yang tutorialnya udah di Youtube kok. Tinggal style aja. Oh. Tinggal di luar wajah. Oh udah di upload ya. Oke. Thank you As. 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 Terima kasih.